Hai perkenalkan, nama aku Sevinazor Nedaulia dari Prodi Manajemen Konvensi dan Event Semester 2 STPNHI Bandung Jadi aku bakal menjelaskan tentang venue, seleksi venue apa aja, terus hal-hal yang harus diperhatikan ketika menemukan venue, macam-macam venue, dan lain-lain So, happy watching! Jadi, hari ini aku bakal membahas tentang venue, jadi venue adalah sebuah tempat untuk mengembangkan suatu event Menurut Permenpa No. 2 Tahun 2017, venue adalah venue-mice adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu pergiatan penggunaan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran Ada beberapa pilihan untuk kalian sebelumnya memilih venue, yaitu ada anggaran dan penawaran, fasilitas, dan lokasi Yang pertama ada anggaran dan penawaran Salah satu faktor yang sangat penting menentukan venue yang tepat adalah sesuai budget Kita harus jelih dalam memilih venue untuk event, agar kita tidak mengalami kerugian akibat salah dalam memilih venue Terutama dengan acara-acara besar untuk mengunjungi beberapa tempat dan bertanya kepada pihak venue untuk memberikan penawaran untuk membantu anda untuk memilih opsi yang terbaik Saat mendapatkan penawaran, anda harus melakukan pertimbangan Tidak hanya untuk menyewa kamar atau ruangan venue, tetapi untuk mempertimbangkan biaya staffnya Misalnya teknisi, ruang gaji berduas, furniture, catering, signage, bantuan teknis, peralatan audio visual, dan fasilitas pameran lainnya Seperti papan, display, listrik, dan kabel untuk mereka Lalu pilih tempat yang akan mengakomodasi di ruangan yang ada Misalnya ada omongan venue-nya, ada ruangan pamerannya, ada ruangan untuk tempat gantinya, atau barat Sebagai pengumum, semakin tinggi jumlah ruangan atau hall-nya, maka lebih tinggi harga ini Lalu harus mengeriksa apakah ruangnya dekat satu sama lain Dan mudah menavigasi di dalam mereka Anda juga perlu meriksa apakah akan ada acara lain yang terjadi di Facebook pada hari itu Dan apa pengaruhnya Jika ada, akan berdampak sekali terhadap acara yang akan dikonsum Lalu Anda juga perlu memiliki podium tempat untuk menyimpan laptop atau peralatan audio visual lainnya Jadi jika ruangan yang besar, Anda harus berpikir tentang Mikrofon baik untuk pekerja podium atau untuk para presenter Jadi jika Anda memperkencanakan sesita yang luar, Anda mungkin perlu keliling untuk memberi mikrofon kepada peserta yang ingin mengatuhkan mikrofonnya Lalu periksa juga bahwa venue akan menghasilkan pengaturan dan pengurahan materi Di luar waktu acara yang sebenarnya diberikan oleh sahamnya Waktunya lebih dan waktu yang diberikan oleh venue sudah habis, harus dikoordinasikan lagi Jika mengadakan pameran, Anda mungkin perlu waktu sehari sebelumnya Amin satu untuk memberikan boot-boot atau stand-nya Yang kedua ada lokasi Carilah venue yang terbaik yang letaknya sangat strategis, mudah dijangkau Pastikan tempat Anda dekat dengan transportasi umum Atau mudah dijangkau ke parkiran depil atau motor Lalu mempikirkan tentang daya tarik budaya kota, tempat acara berlangsung Sebuah tempat yang menarik akan membantu menunjuk calon tangguh untuk hadir Dan akan meninggalkan kesan budaya di tempat yang tersebut Lalu ada yang harus diterapkan setelah Anda mengenai venue Yang pertama ada izin parkir kendaraan, fotografer, fasilitas pengurang, furniture, audio visual, catering, waktu loading out dan loading in, keuangan dan perizinan, penataan tanaman Lalu ada staffing, opening dan closing time, dan signage Yang pertama izin parkir kendaraan Jika telah menentukan venue, maka pihak penyelenggara harus mengurus izin parkir kendaraan Karena untuk memblok lahan parkir agar tempat parkir tersebut tidak dipakai oleh tamu yang tidak datang ke acara tersebut Lalu ada sebagian besar tempat atau venue membutuhkan pengemudi untuk memiliki izin untuk menggunakan sampah parkir mobil Pasti akan mempertimbangkan berapa banyak izin yang diperlukan untuk staff dan banyak tamu Suatu venue, kemungkinan besar akan membutuhkan daftar-daftar atau list orang-orang yang akan menggunakan lahan parkir tersebut Lalu yang kedua ada fotografer Dalam sebuah event, semacam seminar atau event-event lainnya, dokumentasi sangatlah penting sebagai arsip dan bukti kegiatan Selain itu, arsip dari dokumentasi bisa menjadi bahan pembelajaran untuk evaluasi ke depannya Lalu dalam seminar misalnya, ketika peserta lupakan materi yang disampaikan, bisa untuk evaluasi ke depannya Lalu jika ingin memotor bersama semua speaker atau tamu-tamu di acara anda, anda harus mengisikan waktu di awal atau akhir Persiapkan briefing untuk fotografer atau juru kamera sebelum acara untuk memastikan anda mendapatkan bidikan yang anda butuhkan Lalu yang ketiga ada fasilitas penunjang Fasilitas penunjang seperti transkupasi, lahan parkir, konfeng store, drugstore, dan lain-lain sangat berperan penting kegadannya di dalam pendek Mencari tahu prosedur darurat kebakaran dan di mana titik acara terutak Karena anda mungkin ingin memberikan informasi ini ke para tamu Lalu ada pastikan seorang tahu dan merawat orang-orang dengan kebutuhan khusus atau disertiditas Lalu ada aturan yang dimiliki penduduk tentang di mana tamu atau peserta diripan untuk merawat atau video Ketiga ada fasilitas penunjang Fasilitas penunjang ini hindari membuat ruangan terasa sedikit karena terlalu banyak kursi dan orang untuk video Ada persyaratan kesehatan dan keselamatan juga untuk dipertimbangkan di dalam pendek Punitor yang ada di suatu pendek biasanya meja, kursi, round table, square table Biasanya table-table berikut dibunakan untuk acara conference dan lain-lain Lalu ada beberapa keputusan yang mungkin perlu anda ambil terkait finitor Ada mebel, yaitu meja, kursi, dan podium Bagaimana anda ingin para tamu duduk? Apakah anda perlu membedakan permisi pada saat acara berlangsung? Apakah anda perlu mempartisi ruang untuk maha karya? Bagaimana pembagian ini dilakukan? Berapa lama dilakukan? Dan siapa yang akan melakukannya? Lalu dengan jelas menunjukkan permisi yang dibutuhkan di area spesifik permisi ini Kalau ada audiovisual Media audiovisual merupakan media yang memiliki unsur suara dan judul-unsur gambar Jenis media ini memiliki keahlian yang lebih baik Sebab meliputi kedua jenis media auditif, mendengar, dan juga visual Atau melihat Media audiovisual adalah suatu alat bantu audiovisual Yang berarti bahan atau alat yang dipakai dalam situasi belajar Untuk membantu tulisan dan jumlah Penbal Lalu, venue membutuhkan daftar persyaratan audiovisual Para planner untuk setiap ruangan Dapatkan konfirmasi tersebut melalui telepon atau email bahwa Iak venue telah menerima instruksi para planner Lalu ada Membahas poin-poin ketika meninjau audiovisual Persyaratannya Yang pertama ada peralatan apa yang Anda butuhkan untuk setiap ruangan Di mana akan ada presentasi Biasanya ada PC, PowerPoint, proyektor, layar proyektor, food chart, microphone, dan blueprint Penunjuk laser Tetapi Anda mungkin juga menginginkan televisi atau akses video ke internet dan pencahayaan Lalu yang kedua ada Apakah Anda mengerlukan peralatan untuk karya registrasi untuk penerbangan Yang ketiga ada peralatan audio apa yang Anda butuhkan Terima kasih